Salah seorang oknum kepala sekolah dasar di Kecamatan Mendoyo, Jemberana, Bali dilaporkan oleh orang tua siswinya ke Polres Buleleng. Diduga oknum pendidik ini telah melakukan pelecehan seksual terhadap 3 orang siswinya. Senin siang SD Negeri 2Y embangkangin Kecamatan Mendoyo, Jemberana, Bali dihebohkan dengan dugaan tindakan pelecehan seksual oleh oknum kepala sekolah SD tersebut. Diduga Ida Bagus Putu SD dilaporkan ke unit pelayanan perempuan dan anak Polres Jemberana oleh orang tua siswa korban pelecehan seksual. Oknum kepala sekolah ini dilaporkan setelah diketahui melakukan tindakan pencabulan terhadap 3 orang siswa yaitu PA 11 tahun, NKS 12 tahun, dan KAW 11 tahun. Semuanya masih duduk di bangku kelas 6. Bahkan kejadian ini kerap dilakukan pelaku setiap korban bergilir pikat membersihkan ruang kepala sekolah. Aksinya terbongkar setelah korban mengadu ke orang tuanya karena sudah tidak tahan dengan aksi bejat pelaku. Kejadian ini langsung mendapatkan perhatian khusus dari Komisi ADPRD Kabupaten Jemberana. Alhasil dari hasil rapat bersama yang dihadiri instansi terkait menghasilkan keputusan yakni langsung mencopot. Jabatan Oknum kepala sekolah tersebut menjadi staf di unit pelaksana teknis kecamatan Mendoyo sambil menunggu proses hukum. Kita sudah berebut hari ini untuk menambah suatu kebijakan. Jadi kebijakan yang kita ambil bahwa kepala sekolah per hari ini akan dipindah tugaskan di kecamatan sementara. Dan kita sudah memilih dari salah satu guru di SD Negeri 2 yang tertua untuk menjadi PLH sementara. Ini untuk meredam kondisi, situasi yang ada di masyarakat ini. Oknum kepala sekolah ini pun kini menjalani pemeriksaan di unit PPA Polres Jemberana atas laporan para orang tua korban. Namun pihak kepolisian hingga saat ini enggan memberikan keterangan terkait kasus pencabulan tersebut. Sementara itu kepala desa yang membangkain IGD Suwardika yang mewakili para orang tua korban pencabulan tersebut menjelaskan. Bahwa untuk menghindari kegaduhan di lingkungan masyarakat, pihak desa sudah melakukan mediasi dan hasilnya semua proses hukum diserahkan sepenuhnya ke aparat kepolisian. Namun jika ada para orang tua yang anaknya mengalami tindakan yang sama dibinta untuk segera melapor ke Polres Jemberana. Dan sementara ini hasil yang mampu kita raih adalah bagaimana meyakinkan daripada korban dan orang tua korban untuk bagaimana mereka percaya bahwa sejak proses ini berjalan dengan baik dan tentu tidak perlu melakukan hal yang berlebihan misalkan ada emosional yang mengarah kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita yakinkan kepada mereka untuk kita bersama-sama untuk bagaimana melakukan penyelesaian daripada korban sesuai dengan jalur yang sudah disepakati. Kalau memang proses hukum itu adalah menjadi keunangan daripada kapra penegang hukum. Meskipun mengalami pelecehan seksual, tiga orang siswa ini tetap bersekolah dan mengikuti kegiatan proses belajar mengajar di sekolahnya. Ini dikarenakan Sang Oknum Kepala Sekolah telah dicopot dari jabatan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sudah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.